Halo Sobat SS, salam goes dan sehat selalu ya! Kali ini serba sepeda kedatangan sepeda gravel terbaru dari Polygon Bikes, yaitu Polygon Band R2. Gravel Bike Mungkin istilah yang tidak terlalu umum di persepedaan tanah air ya, namun sempat kita bahas sebelumnya di video United Gavriel. Secara umum, gravel bike adalah sepeda yang didesain untuk menaklukkan medan on-road maupun off-road ringan, seperti tanah dan kerikil. Ciri utama jenis sepeda ini adalah drawbar yang memiliki sudut agak keluar atau flare-out, dan ban semi-slick dengan banyak knob kecil. Sebelumnya, Polygon sempat memproduksi sepeda gravel dengan seri BNR-V, yang ternyata cukup banyak diminati pesepeda tanah air. Dari segi frame, Polygon Band R2 hadir dengan warna yang keren banget ya, sobat SS. Dengan warna dasar mint blue, dengan dekel Davis Grey untuk nama band pada top tube, nama Polygon pada down tube, dan seculil di dekat fog. Juga warna Philippine Grey sebagai kombinasi warna pada fog, don't tube, dan seculil di dekat seatpost dan chainstay. Perpaduan yang sangat elegan ya, sobat SS. Untuk material frame sendiri, BNR2 menggunakan frame berbahan IOX Alloy, yang sudah disematkan teknologi-teknologi terbaru seperti tapered headtube, interlockable routing, dan sistem TrueXL pada rear end, dengan ukuran 142 x 12 mm. BNR2 dilengkapi fog berbahan karbon, dengan model pipi yang keren ya, dengan sistem TrueXL 12 x 100 mm dan tapered headtube, sehingga memberikan sensasi berkendara yang stabil dan lincah. Kita ke bagian kokpit. BNR2 dibekali dengan drop bar berbahan alloy, berpanjang 450 mm. Dengan sudut drop yang lebih keluar, atau dikenal dengan istilah flare out, bertujuan untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan lincah. Juga dilengkapi stem berbahan alloy, dengan panjang 90 mm. Spesifikasi kokpit ini berdasarkan ukuran frame 43 cm ya. Untuk ukuran lebih besar, ukuran handlebar dan stem juga lebih panjang. Kita masuk ke bagian groupset. Sebagian besar groupset yang digunakan adalah dari Shimano Sora 2x9 speed. Di bagian depan, terdapat kering alloy dengan BB2 taper bearing, dengan panjang arm 170 mm, dan jumlah mata gigi sebanyak 34-46T. Dilengkapi FD Downswing Dual Speed dengan merek Shimano Sora. Beralih ke rantai, menggunakan rantai KMC X99 speed. Dan pada bagian RD, menggunakan Shimano Sora 9 speed medium cage, dengan seri R3000. Kaset yang digunakan adalah Shimano HG200, dengan ukuran 11-34T. Dari segi pengereman, BNR2 menggunakan rem cakra mekanik dari Tektro, dengan seri C400, yang dilengkapi rotor 6-volt alias 6-baut dengan ukuran 160 mm. Dudukan atau mounting disc brake pada frame BNR2, menggunakan sistem mounting flat mount, seperti kebanyakan sepeda balap ya, Sobat SS. Namun di sepeda BNR2 ini, sudah diberikan adapter, sehingga walaupun mountingnya flat mount, kaliper yang digunakan masih bisa menggunakan model post mount. Apa itu flat mount? Flat mount adalah mounting kaliper rem disc brake, yang biasanya digunakan pada sepeda balap atau road bike, dengan pengereman disc brake. Didesain dengan bentuk kaliper yang lebih kecil, dan posisi baut yang lebih dekat, sehingga memberikan kesan simpel dan minimalis. Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan bobot yang lebih ringan. Seat post yang digunakan bermerek Entity Export, berbahan aloy dengan diameter 27,2 mm, dan panjang 350 mm. Saddle yang digunakan BNR2 cukup empuk, dengan lebar 140 mm, sehingga meminimalisir rasa tidak nyaman saat bersepeda. Pada bagian rims-nya, menggunakan rims alloy Entity Double Wall, yang disematkan hub-rehab through axle, atau yang sering disebut dengan TA. Artinya komponen asroda lebih tebal dari sistem skir atau QR, sehingga lebih kuat dan tahan banting. Untuk BNR2, menggunakan BNR2 dari merek Vitairco Rail Sport, dengan ukuran 650 x 47C, dengan kembang yang menyerupai ban MTB, dengan ukuran yang lebih kecil, yang memang diperuntukkan untuk jalan berbatuan atau tanah. Menggunakan tub atau ban dalam dengan pentil presta. Ukuran ban 650B atau 27,5, memang tergolong baru ya, digunakan pada sepeda gravel. Sebelumnya, sepeda gravel lebih identik, dengan ukuran ban 700C. Penggunaan ban 650B atau 27,5, bertujuan agar sepeda mampu menggunakan ban dengan ukuran yang lebih besar. Bobot BNR2 hanya berkisar 11,5 kg saja. Cukup ringan ya, untuk sepeda yang bisa dikatakan segala medan ini. Apalagi jika dilakukan upgrade, kami rasa mungkin memiliki bobot di bawah 11 kg nih, Sobat SS. Sepeda keren ini dibandul dengan harga Rp 9.125.000. Kami rasa, harga yang ditawarkan masih cukup terjangkau, mengingat komponen yang digunakan adalah Shimano Sora dan fitur-fitur terbaru yang disematkan. Cukup membuat sepeda ini menjadi sepeda idaman ya. Untuk stok, jangan buli mimin ya, sebab persediaan terbatas dan sangat tergantung dari jumlah unit yang dikirim dari pabrik. Sepeda ini sangat cocok untuk Sobat SS yang menginginkan sepeda dengan performa on-road menyerupai sepeda balap atau road bike, namun mampu melibas lintasan off-road ringan layaknya MTB XC. Karena persediaan yang terbatas dan permintaan yang sangat tinggi, kemungkinan masih akan ada kesulitan dalam mencari unit sepeda ini. Namun, kami akan terus update di media sosial kami mengenai barang-barang terbaru. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat sepeda! Ya, serba sepeda.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!